Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah kugentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah kugentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, jikalau dia di pihakku, Terhadap siapakah kugentar, Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku, Jikalau dia di pihakku, terhadap siapakah kugentar, Masmur 50 ayat 22 hingga 23 Perhatikanlah ini, Hai kamu yang melupakan Allah, Supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan, Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, Ia memuliakan aku, Siapa yang jujur jalannya, Keselamatan yang dari Allah, Akanku perlihatkan kepadanya Mari kita berdoa Bapak di dalam surga pada saat ini kami akan mendengarkan firmanmu, Biarlah kiranya roh kudusmu menyertai kami Di dalam kami membaca firman Tuhan, Di dalam kami mengerti, memahami dan merenungkannya Dan biarlah juga roh kudusmu memberi kami kekuatan Tentu kami boleh menjadi para pelaku firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Amin Bacaan Alkitab kita diambil dari surat 1 Korintus pasal 12 ayat 27 sampai ayat 31 Demikian firman Tuhan Kamu adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya Dan Allah telah menetapkan beberapa orang di dalam jemaat Pertama sebagai rasul, Kedua sebagai nabi, Ketiga sebagai pengajar Selanjutnya mereka yang mendapatkan karunia untuk mengadakan mujizat Untuk menyembuhkan, Untuk melayani, Untuk memimpin, Dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh Adakah mereka semua rasul, Atau nabi, atau pengajar Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat Atau untuk menyembuhkan Atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh Atau untuk menafsirkan bahasa roh Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama Dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi Demikian firman Tuhan Setelah kalau kita membaca pasal 12 ini secara keseluruhan Maka kita akan mendapati bahwa Apa yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat Korintus ini adalah Bahwa kita semua adalah satu kesatuan Sebagai tubuh Kristus Ya memang berbeda-beda Bahkan setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing Punya kemampuan, keahlian masing-masing Tetapi semua itu harus dilihat dalam terang keutuhan tubuh Kristus Nah dari tulisan Paulus ini Kita bisa melihat persoalan-persoalan yang terjadi di dalam jemaat Korintus Yang kita bisa belajar darinya Salah satunya adalah orang-orang Korintus itu menganggap Keterampilan atau keahlian tertentu yang mereka miliki Sebagai keterampilan atau keahlian yang paling penting Untuk kehidupan jemaat Sedangkan karunia atau keterampilan-keterampilan lain itu tidak penting Keterampilan-keterampilan yang penting itu misalnya Mengajar, melayani, memimpin, menyembuhkan Berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh dan sebagainya Dan tentu saja hal itu menimbulkan perpecahan Konflik diantara jemaat itu ya Setiap orang ingin dipandang sebagai yang paling penting Karena kemampuan yang mereka miliki itu Nah sudah sedara di tengah situasi seperti itu Paulus mengajarkan bahwa Sebenarnya kemampuan atau keterampilan mereka itu Adalah Karunia dari Tuhan Yang harus dipakai untuk Menjalankan peran mereka Sebagai anggota tubuh Kristus Ada dua hal yang menarik disini Sudah sedara yang pertama Keterampilan atau kemampuan mereka itu Disebut sebagai karunia dari Tuhan Kata karunia sendiri itu sebenarnya mengandung makna bahwa Kita mendapatkan sesuatu Atau kita memiliki sesuatu Bukan karena kita pantas Mendapatkannya Tetapi itu bergantung sepenuhnya pada Yang memberikan Kalau kita mendapatkan gaji Itu karena kita sudah bekerja Kita pantas mendapatkannya Kalau kita mendapatkan piala Itu karena kita sudah berjuang Dalam lomba, dalam kompetisi Tetapi kalau kita memiliki karunia Itu sepenuhnya adalah Wawonan Tuhan Maka mestinya kita bersyukur Kalau kita punya karunia Karena pada dasarnya bukan Kita hebat Atau atas dasar usaha keras yang kita lakukan Tetapi sepenuhnya Karena kemurahan Allah Yang memberikan kepada kita Jadi kalau kita mendapatkan karunia dari Tuhan Tidak ada sama sekali alasan Untuk Untuk kita menyombongkan diri kita sendiri Begitu juga orang-orang Korintus Yang diberikan karunia-karunia itu Hal kedua yang juga menarik adalah Bahwa faktanya Karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang itu Berbeda-beda Kepada kita, kepada orang-orang Korintus Berbeda-beda tentunya Karena itu tidak perlu setiap orang mengejar Karunia tertentu Karena dianggap yang paling utama Untuk orang Kristen Betul ada Rasul, ada Nabi, ada pengajar Dan sebagainya Tetapi semua itu harus saling mengisi dan melengkapi Ilustrasinya kalau tubuh itu Kaki berbeda dengan tangan Tangan berbeda dengan kepala Kepala berbeda dengan badan Dan seterusnya Berbeda baik bentuknya Maupun peran dan cara kerjanya Apakah tangan lebih penting dari kepala? Atau kepala lebih penting dari yang otot tubuh lainnya? Jawabnya Tentu saja tidak Semua itu berada dalam Satu tubuh dan Semua itu berada dalam satu tubuh Atau diri seseorang Secara utuh Dalam hal ini Setiap orang Kristen adalah Anggota Tubuh Kristus Yang satu Berbicara soal penting atau tidak penting Ini memang sulit dan Mungkin tidak ada Rumusnya ya Dalam kehidupan bergereja Ada orang-orang yang menganggap bahwa Peran mereka itu sangat penting Sehingga mereka tidak percaya bahwa Ada orang lain yang juga bisa mengerjakannya Atau mereka merasa Cuman saya yang bisa mengerjakan Tapi sebaliknya ada juga Orang-orang yang merasa peran mereka tidak penting Karena tidak penting Jadi mereka tidak perlu Melakukan apa-apa Kalau dilakukan Ya Itu cuman merepotkan aja Tidak berdampak apa-apa Dan Ya kan gak penting juga Ngapain dilakukan Gak ngaruh Nah saudara-saudara ayat alkitab hari ini Menyampaikan pesan kepada kita Kalau kita adalah tipe orang yang pertama Yang menganggap diri paling penting di gereja Paling mampu melakukan ini atau itu Kita diingatkan Bahwa sebenarnya Yang kita lakukan itu Tidak menjadikan kita sebagai orang penting Tidak menjadikan kita sebagai seseorang yang utama Atau kemampuan kita itu yang paling utama Kenapa? Karena sekalipun kita bisa melakukannya Ya itu karena Itu adalah karunia Tuhan Dan karunia itu bergantung pada Tuhan Bukan pada kita Tuhan bisa suka-suka dia Mau memberikan kepada siapa karunia itu Suka-suka Tuhan juga Mau diberi atau mau diambil Jadi yang penting bukan Yang penting itu bukan kita Mampu melakukan apa Tetapi Apakah kita dengan kemampuan kita itu Diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita Bisa memuliakan Tuhan Nah itu yang penting Karena yang paling penting dan utama adalah Tuhan Atau tubuh Kristus secara keseluruhan itu Bukan salah satu anggota tubuhnya Jadi jangan sombong Ketika kita bisa berperan banyak Dalam gereja Atau dalam banyak hal Nah sesuatu kalau kita tipe orang yang kedua Yang menganggap bahwa Kehadiran kita itu Tidak penting Kita bukan siapa-siapa Firman Tuhan Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa Sebagai orang yang percaya Kita adalah anggota tubuh Kristus Tentu saja kita tidak ingin Kehilangan salah satu anggota tubuh kita Kita juga tidak ingin Ada anggota tubuh kita Tidak berfungsi Tidak berperan Kalau kita disuruh pilih Kehilangan satu tangan atau kehilangan nyawa Tentu kita Pilih kehilangan Tangan Daripada kehilangan nyawa Makanya ada yang namanya amputasi Ini ilustrasi ya saudara Amputasi tentu dilakukan dengan terpaksa Demi menyelamatkan nyawa Tetapi dalam situasi apapun Kita pasti akan berusaha sekuat tenaga Agar kita tidak kehilangan tangan kita Bagian dari tubuh kita Kalau dalam kondisi normal Tidak ada orang yang memiliki kehilangan tangan Daripada kehilangan handphone Maksudnya begini Saudara saudara Kalau anda merasa tidak penting Merasa tidak bisa ini atau itu Merasa malas berperan Atau merasa Hanya bisa melakukan Hal-hal kecil yang Tidak terlalu berdampak Ingatlah bahwa Kehadiran anda Sebagai Anggota tubuh Kristus itu Sangat penting Ini Bagi keutuhan Tuhan tubuh Kristus Anda adalah anggota tubuh Kristus yang Sangat dikasihi Dan berharga baginya Kalau kita sedemikian Kalau kita sedemikian menjaga Tangan atau kaki Atau anggota tubuh kita lainnya Demikian pula Allah menjaga kita Maka apakah kita tidak mau Berperang Menjadi anggota tubuh Tidak Tidak mau berfungsi Dengan baik Ya mungkin sebagai tangan Misalnya kita hanya bisa Menggerakkan jari Ya tangan kan memang Cuma bisa begini Tapi ternyata Kita bisa melakukan Banyak hal Sebagai diri kita seutuhnya Dengan tangan ini Kita bisa mengangkat benda Kita bisa makan Kita bisa bekerja Kita bisa melakukan Banyak hal Nah sebagai anggota tubuh Kristus Mungkin kita tidak Bisa melakukan banyak hal Yang Kalau kita merasa kita hanya bisa Melakukan hal-hal kecil Tetapi lihatlah Secara keseluruhan Lihatlah sebagai satu kesatuan Tubuh Kristus Maka kita akan terpesona Dengan apa yang Bisa dilakukan Sebagai satu Kesatuan tubuh Kristus Sesudara tentu saja Ketika berbicara tentang Anggota tubuh Kristus Kita tidak perlu Mempersempit Hanya sebatas Terlibat dalam aktivitas Gereja Allah berkarya Tidak hanya Dalam kehidupan Gereja Tetapi Allah Berkarya Dalam kehidupan Umat manusia Tubuh Kristus Tubuh Kristus Hadir di Tengah-tengah dunia Biarlah Tuhan Menolong kita Menjadi Anggota tubuh Kristus Yang berperan Melakukan tugas Dan Peran kita masing-masing Dalam Karya Allah Bagi dunia Amin Mari kita berdoa Bapak di dalam sorga Bapak di dalam sorga pada saat ini Kami Mau bersyukur Ketika engkau Mau memakai kami Sebagai alat Tuhan Sebagai anggota Tubuh Tuhan Anggota tubuh Kristus Kami boleh mengambil bagian Yang di dalamnya Itu adalah Anugerah Yang Besar Bagi diri kami Kami mengucap syukur Dan Kiranya Tuhan juga memberi kami Kekuatan Untuk kami boleh Menjadi anggota tubuh Yang Berfungsi Yang melakukan Peran Kami Di tengah-tengah Dunia ini Untuk menyatakan Kasih Tuhan Bagi dunia Tuhan tolong kami Untuk kami boleh Melakukannya Dengan sepenuh hati Dengan karunia Karunia yang Tuhan Berikan kepada kami Dengan segenap kekuatan Yang Tuhan Berikan Kepada kami Ajar kami Untuk kami melakukannya Hanya untuk kemuliaan Nama Tuhan Bukan untuk kemuliaan Diri kami Pribadi Bapak di dalam sorga Pada saat ini Kami ingin mendoakan Orang-orang yang Terlibat di dalam Pelayanan Gereja Yang Terus berjuang Untuk memberitakan Firman Tuhan Di tengah-tengah Kondisi Yang sulit Ketika pandemi ini Mengubah Situasi Bapak di dalam sorga Biarlah dalam segala Keterbatasan kami Kami boleh tetap Mendengarkan Firman Tuhan Yang menjadi Terang Bagi jalan Kehidupan kami Kami juga ingin Mendoakan Situasi Yang Saat ini Masih Terus terjadi Pandemi Covid-19 Yang tak kunjung Usai Tuhan tolong Setiap Orang yang terlibat Di dalamnya Baik pemerintah Yang membuat Keputusan-keputusan Para tenaga medis Yang terus Berjuang Merawat Menyembuhkan Orang-orang yang Terinfeksi Virus Covid-19 ini Tuhan tolong Juga Pelaksanaan Vaksinasi Yang saat ini Terus dilakukan Biarlah Melalui Vaksin Tersebut Menjadi salah satu Cara Bagi kami Untuk kami Boleh keluar dari Pandemi ini Bapak di dalam Sorga Kami juga Mendoakan Orang-orang yang Selalu Mengikuti Doa pagi GKI Surya Utama ini Yang selalu Setia Beribadah Melalui Video Yang ditayangkan Ini Di rumah Mereka masing-masing Baik itu Anggota jemaat Simpatisan GKI Surya Utama Maupun Juga Orang-orang yang Baru Mengenal GKI Surya Utama Melalui Video Atau Channel YouTube ini Biarlah Melalui video Ibadah ini Boleh Membuat Setiap orang yang Mengikutinya Semakin Percaya Kepada Tuhan Semakin Bertumbuh Iman Dan kasih Mereka Di tengah-tengah Kehidupan Mereka Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Kasih Tuhan Mengirimu Dan sayangnya Kehidupan Yang Tuhan Tuhan Begang Di dalam Tuhan Itulah Majulah Dalam Tuhan Kasihnya Tuhan 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 Terima kasih.